Terima kasih telah menonton Meski objek wisata lembang telah dibuka untuk para pengunjung, angka kasus virus corona di wilayah Kabupaten Bandung Barat tidak ada penambahan kasus baru dalam satu pekan terakhir ini. Hal tersebut dikarenakan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat di sejumlah tempat wisata lembang menjadikan angka 61 orang positif, 39 sembuh, dan 3 meninggal dunia tetap bertahan satu pekan ini. Pemerintah setempat pun berencanakan melakukan rapid test di lokasi wisata lembang. Nah ini dan tentu saja Bapak meminta report terus dari Kadinkes dan tadi Kadinkes dengan jajarannya juga diundang disini. Alhamdulillah tidak ada satupun yang menambah ya. Dan tentu saja seluruh objek wisata kita kasih gratis rapid untuk satu kali ya, untuk satu kali. Dan Pak Gubernur juga akan ngasih itu mudah-mudahan nanti bisa di setiap objek wisata pasar tradisional sebulan sekali kita rapid. Kalau tiga bulan berturut-turut tidak ada positif berarti Bandung Barat sudah hijau. Bagi warga Jawa Barat yang ingin menghabiskan waktu libur anak sekolah ke kawasan objek wisata lembang tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sementara itu untuk warga Jakarta diharapkan untuk tidak berlibur ke objek wisata lembang sementara waktu karena akan dilakukan putar balik oleh petugas. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV